Kau khidmatku, khidmat hidupmu Kau bersertaku dan kesertaku Kau khawatku, aku anakmu Dengan Tuhan, ku satu penuh Jangan beri kasih di Bapak Tuhan Kita masuk ke Bapak Kita menemukan dalam kitab kudus dari keinginan baru Pukas 12, ayat 49-95 Pukas 12, ayat 49-56 Kita semua sudah melihatkan ini Kita tunjuk berdoa Datanglah kami ke hadapan hadiratku, ya Allah Mengucapkan minta suku hormat Mengenaikan pujian yang tidak pernah berhenti di hadapanmu Tidak sampai hari ini kami menikmati dan merasakan Bagaimana kuasa kasihmu melimpupi kami, Ya Allah Nafas hidup, kami masih mengolayakan kami Kesehatan kita kuatku Kebersamaan bersama keluarga Kau boleh ada dan hadir dalam persekutuan ibadah bingung saat ini Menjadi benar dalam hidup kami Bahwa engkau ada dan hidup Engkau terlalu memasihkan kami Karena itu, ya Allah Kami mau datang kepadamu Mau mendengar apa yang engkau inginkan dalam hidup kami Sebagai anak-anakmu Karena itu, ya Tuhan berfirmanlah Kami sedia mendengarkannya Dalam nama Kristus Tuhan firman dan hidup kami Berdoa Amin Lukas pasal 12 ayat 49 Sampai 56 Jadi dan firman Tuhan Yesus membawa pemisahan Aku datang untuk melemparkan api ke bumi Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyalaiku Aku harus menerima baktisan dan betapakah susahnya hatiku Sebelum hal itu berlangsung Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan Tidak Aku Tidak 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 Mengingat kemaruan Sangat luar biasa Kita masuk Dalam depan Melihat kerja Yang sungguh luar biasa Terbangun di tengah-tengah Milayah Banten Dan kita tahu Dengan pergumulan Kalau membangun di situ Aku kita percaya bahwa Tuhan memang Terlalu ajaib Untuk kita Anak-anak Bapak ibu saudara dikasih Tuhan Saya diberikan tema Hari ini adalah Memilih Dan memutuskan yang benar Dalam Tuhan Memilih dan memutuskan Yang benar dalam Tuhan Bapak ibu saudara Kita manusia ketika kita bangun pagi Selalu ditawarkan Sebuah pilihan Mau bangun apa enggak Ini hari kita Kalau mau bangun berarti Kita akan cepat Menyelesaikan persiapan Untuk apakah sekolah Atau bekerja Tetapi kalau kita memilih Belum membangun berarti Bisa jadi akan Terlalu Ketika kita mau memilih siang jam 12.00 Siang itu mau makan apa enggak Itu juga boleh Mau makan Berarti kita akan merasa penyang Tapi kalau tidak mau makan Berarti kita siap Pelaparan Artinya bahwa setiap Langkah hidup kita Selalu kita wadukkan Pilihan Tidak ada yang Kemudian harus Kalau kematian Kita tidak bisa memilih Mau mati di mana Apakah kita mau mati di rumah Di rumah sakit Di jalan Di pesawat Kita tidak bisa memilih Karena itu ketentuan Tuhan Dalam kehidupan kita Banyak hal yang Kemudian ditawarkan Kepada kita Sebagai pilihan Dan Tindak kita yang memilih Tetapi setiap pilihan Yang kita ambil Selalu pasti Ada Konservasi Pasti ada yang terjadi Ketika kita Memilih Hal tersebut Bapak Ibu Saudara Karena itu kita sering Terjebak Pada pilihan Pilihan yang salah Karena itu tidak jarang Orang ketika Ditawarkan pilihan Selalu melihat dulu Nikmatnya Enaknya Menguntungkankah Atau menyenangkankah Pilihan Ada tawaran besar Untung besar Cepat Tapi harus Mampu merampok Mampu jual narkoba Mampu menyibuk Orang lain Pilihan Kita lihat bahwa Banyak yang memilih itu Karena tawaran Sangat menggiurkan Kita sementara Diperlihatkan Bagaimana Seorang Gembong narkoba Yang Melihara Bahkan Triliunan Ketika dia mampu Menjuang Menjuang Bagi Indonesia Kita lihat bahwa Banyak yang memilih itu Karena sangat Dan terlalu Memilih Pilihan yang sering Diabaikan Adalah ketika Kita melihat Dari awal Lama Nanti sulit Perlu Kerja keras Perlu Mengasal Harus jujur Biasanya Pilihan-pilihan itu Orang sudah Lebih Meninggalkan Dirasa Terlalu lama Untuk kemudian Menikmati Hasil Bapak Ibu Sudara Dalam Bacaan kita Hari ini Menyatakan Tentang Yesus Yang membawa Pertentangan Ayatnya Yang Kelima Satu Dikatakan Istana Kamu menyangka Bahwa Aku datang Untuk membawa Damai Di atas Bum Bukan Kata Aku Kepadamu Bukan Damai Melayu Dikatakan Mungkin Kita bertanya Ketika Kita Dalam Suasana Natal Kita Sering Mengungkapkan Bahwa Kedatangan Kristus Adalah Kedatangan Seorang Raja Damai Kristus Hadir Di dunia Untuk Mendamaikan Tapi Kenapa Di bagian Ayat ini Justru Dikatakan Bahwa Yesus Datang Untuk Sebuah Pertentangan Bukan Sebuah Perjamain Bapak Yesudara Sesungguhnya Yesus Adalah Raja Damai Adalah Benar Adanya Karena Ia Datang Ke dunia Mau Mendamaikan Hubungan Antara Allah Dengan Manusia Yang Telah Ternoda Karena Dosa Ketika Hubungan Antara Allah Dan Manusia Retak Karena Jatuh Dalam Dosa Kemudian Hadirlah Yesus Untuk Mendamaikan Hadirlah Yesus Sebagai Raja Damai Untuk Kemudian Menjadikan Anak Anak Orang Orang Yang Mengapu Percaya Kepada Untuk Saling Berdamai Satu Dengan Nih Arti Damai Yang Sesungguhnya Yaitu Ketika Semua Orang Percaya Kepada Kristus Lepas Dari Dosa Dari Kejahatannya Dari Semua Yang Dilakukannya Dan Itu Bisa Terjadi Ketika Yesus Hadir Di Dunia Dalam Peristiwa Kematian Dan Kebangkitan Lalu Apa Artinya Ketika Yesus Dikatakan Sebagai Orang Yang Membawa Pertentangan Itu Juga Adalah Sebuah Kebenaran Karena Ketika Yesus Datang Dalam Seruan Damainya Maka Akan Berhadapan Langsung Dengan Dunia Dan Dosa Berhadapan Dengan Keinginan Daging Dan Kedunia Dan Ketika Itu Bentrok Terjadi Maka Terjadi Pertentangan Antara Kebenaran Dan Ketidakbenaran Kesucian Dan Kecemaran Kesetiaan Dan Pengkhianatan Kejujuran Dan Pegongongan Dan Dalam Pertentangan Itulah Manusia Disuruh Untuk Dunia Ketika Allah Menyebarkan Segala Apa Yang Baik Ketika Allah Datang Dalam Kristus Menyatakan Damai Itu Dalam Kehidupan Manusia Ketika Dia Bersentuhan Dengan Dosa Dan Kejahatan Disitulah Pertentangan Terlalu Dan Manusia Yang ada Di dalam Termasuk Kita Diharuskan Memilih Mau Pilih Mana Dan Ketika Kita Diharuskan Memilih Akan Sangat Berpengaruh Ketika Kita Berada Dalam Situasi Kondisi Lingkungan Yang Seperti Apa Bapak Ibu Sedara Banyak Kejadian Yang Kemudian Kita Ketika Lingkungan Yang Jauh Dari Tuhan Cenderung Pilihan Kita Akan Jatuh Pada Pilihan Yang Banyak Dilakukan Oleh Orang Desebih Ketika Dalam Sebuah Hubungan Kerja Satu Kantor Kemudian Korupsi Semua Busta Itu Berlangsung Sangat Banyak Keserita Liga Untuk Sajaran Ibu Harus Jangan Jangan Besok Malah Harus Lingkungan Yang Kemudian Mengarahkan Kita Kepada Hal-hal Yang Pilihan Kita Tertuju Kepada Ketidak Benaran Itu Sangat Berbungan Dan Sebaliknya Jika Lingkungan Itu Ada Dalam Sikap Adil Kejujuran Dan Kasih Saya Maka Tanpa Disadari Kita Akan Merasa Risi Kalau Kita Memilih Yang Berbeda Kalau Kita Ditawarkan Kemudian Melakukan Hal-hal Yang Tidak Biasa Kita Lakukan Maka Kita Akan Merasa Risi Merasa Tidak Merasa Takut Saya Bersyukur Hari ini Kita Melihat Anak-anak Sekolah Mulu Ada Remaja Yang Bertumbuh Dalam Inggrungan Yang Kedijau Bertumbuh Dalam Inggrungan Filman Allah Kita Berharap Ketika Mereka Harus Memilih Kedepan Mereka Akan Memilih Sesuai Dengan Apa Yang Sudah Dikajarkan Oleh Orang Tua Yang Kudus Tua Tentang Kristus Lagi Anak-anak Bapak Saudara Yang Dikasih Tuhan Tetapi Memang Ada Beberapa Kasus Yang Kemudian Terbalik Ketika Dalam Lingkungannya Dia Bertumbuh Di Tengah-tengah Lingkungan Yang Ngobrol Tetapi Kemudian Dia Mampu Untuk Terdiri Menjadi Orang Baik Dan Yang 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 Hidup Dalam Limpunan Yang Baik Limpunan Kebenaran Limpunan Tetapi Kemudian Dia Tunggu Dan Mereka Cura Ada Beberapa Pasus Bahwa Pilihan Kita Tidak Tergantung Pada Situasi Dan Kondisi Apapun Yang Harus Kita Ambil Adalah Pilihan Yang Sesuai Dengan Apa Kata Tuhan Apa Kata Firman Tema Kita Hari Ini Adalah Memilih Dan Memutuskan Yang Benar Dalam Tuhan Kalau Cuma Sampai Dimemilih Dan Memutuskan Biasanya Kita Percaya Diri Saya Bisa Memutuskan Tetapi Ketika Kita Memutuskan Dalam Kebenaran Tuhan Maka Apapun Yang Kita Pilih Pasti Itu Mendatangkan Ketuntungan Bagi Sekalipun Kita Harus Melewati Banyak Pergumulan Dan Tantangan Dalam Pilihan Ketika Kita Mendengar Firman Tuhan Berkata Kata Tuhan Berlakulah Jujur Sekalipun Kita Harus Jalan Kaki Naik Angkot Padahal Mungkin Ya Berlaku Tidak Tuju Sudah Dengan Dengan Mobil Sport Tapi Ketika Kita Menikmati Sebagai Anugrah Dan Berkat Tuhan Pilihan Kita Sesuai Dengan Genda Tuhan Maka Disana Kita Menikmati Damai Sejahtera Kita Berjalan Kaki Naik Tendaraan Seadanya Dengan Hati Tenang Ketika Kita Naik Mobil Sport Dengan Ketidak Jujuran Baru Keluar Rumah Sudah Takut Takut Apeka Muncul Tidak Ada Damai Sejahtera Tidak Ada Ketendangan Hidup Yang Kita Alami Ketika Pilihan Pilihan Kita Kemudian Hanya Melihat Keenakan Dan Kenyamanan Sesaat Tanpa Memilih Dalam Kebenaran Ketika Kebenaran Ketika Kebenaran Ketika Berdoa Berdoalah Mintalah Berdekat Untuk Kita Mungkin Terluka Sakit Hati Ketika Orang Lain Menyakiti Ketika 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 Kita Mau Mendengar Ketika 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 Mampu Melakukan Sesuatu Yang Sulit Tapi Itu Adalah Tuhan Akan Benar Membawa Damai Dan Sejahat Dalam Hidup Kalau Kita Mampu Ngampuni Kita Tidak Kita Berjalan Kemana Saja Tanpa Tau Bertemu Dengan Orang Yang Kita Benci Atau Nggak Usah Jalan Disitu Pasti Dia Disitu Saya Nggak Usah Lewat Disitulah Nanti Ketemun Ada Ketidak Nyamanan Tapi Ketika Kita Mampu Ngampuni Sebesar Apapun Kesalahan Orang Lain Pasti Senyum Kita Akan Kulus Di Hadapannya Kita Akan Berjalan Dengan Ketengangan Kemana Kita Pergi Dan Karena Itu Yang Harus Kita Lakukan Adalah Menentukan Pilihan Bukan Sesuai Dengan Keinginan Kita Lingkungan Kita Keberadaan Kita Tetapi Pilihlah Sesuatu Yang Sesuai Dengan Kehendak Jika Kita Memilih Dengan Dan Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Kita Akan Jangan Bahagia Semua Bahagia Yang Akan Kita Dapatkan Adalah Semua Kehendak Kekekalan Seperti Yang Sudah Tuhan Dibrakkan Dalam Kematian Dan Kebangkitan Menentukan Itu Sorga Kekal Dari Karena Itu Bapak Ibu Sudara Yang Dikasih Dan Dikasih Dikasih Kita Selalu Ditawarkan Pilihan Pilihan Yang Pasti Yang Harus Kita Imani Bersama Adalah Ketika Kita Mau Memilih Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Jangan Lihat Bulu Sulitnya Sukanya Susahnya Pilihan Yang Lagi Tawarkan Allah Dalam Karena Sesungguhnya Allah Mengatakan Bahwa Dia Tidak Berjanji Untuk Memberikan Hidup Kita Tidak Berdiri Dengan Dia Tidak Pernah Berjanji Bahwa Kehidupan Kita Tenang Dan Damai Damai Saja Enak Enak Saja Tetapi Yang Tuhan Janjikan Adalah Ketika Kita Mau Untuk Berjalan Di Jalan Tuhan Dalam Bentuk Apapun Jalan Itu Berlipuk Penuh Lubang Penuh Bebat Tuhan Tetapi Kalau Kita Mau Berjalan Bersama Bersama Tuhan Dia Akan Membuat Kita Mampu Dan Tetap Kehidupan Kita Berjalan Kejalan Itu Karena itu Bapak Ibu Sudara Yang Dikas Tuhan Pilih Pilih Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Menghendaki Dalam Terpujilah Kristus Amin Bapak Ibu Sudara Kita Masuk Dalam Persembahan Untuk Huma Dinas Pilih Terima Tuhan Dalam Mati Sekuraya 22 Kita Katakan Disana Bahwa Ketika Kita Beri Secampir Air Putih Untuk Anak Tuhan Melayang Tuhan Tuhan Tidak Akan Terlalu Beri Dikatakan Kumpri Upah Kata Tuhan Apalah Kau Dikatakan Dikatakan Sebuah Rumah Baga Membatukan Dikatakan Dikatakan Selamat Kumpri Dengan Terlalu Suka Cita Sambil Kita Berlaku Tadil KB Nomor Surat 96 Ayat 1 Sama Tanda Tuhan Sama Tuhan 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 Terlalu Terima kasih.